Oke, selamat malam Bang Kondak. Oke, malam, bro. Bang Kondak menanggapi terkait perdamaian antara Renoa dan juga Renozen itu. Mungkin bagaimana nih Bang Abang sebagai kuasa berpolisinya sendiri? Kalau mengapa nanti tentang terkait perdamaian kekerasan itu, saya sudah beberapa lalu sudah feeling bahwa ini akan berdamai. Karena mungkin kan manusia itu punya hati, keluarganya ngomong hati ke hati, terus mungkin lama-lama juga emosinya juga hilang, akhirnya sadar pasti akan terjadi perdamaian. Itu pasti akan terjadi perdamaian. Cabut, perkara itu saya feeling akan terjadi kalau terkait kekerasan. Namun, kalau terkait dengan laporan pelecehan terhadap institusi fori, itu pasti berjalan. Dan kami akan mengawalnya sampai tuntas. Karena ini suatu kesan berbeda. Kekerasan dan pelecehan penginanan terhadap lembaga tinggi negara. Ini lembaga fori ini lembaga yang kami banggakan sebagai sahabat polisi Indonesia. Artinya kami akan terus mengawal kasus ini sampai selesai. Karena ini harus dikawal sampai selesai biar menjadi efek jerah buat Andina Leon dan tidak menjadi di masyarakat itu khususnya kaum muda. Ah, nanti gampang deh berbuat pelagi emosi. Kita hina pori. Ujungnya minta maaf. Seperti yang Leon lakukan, minta maaf. Tapi menurut kami terlalu mudah ya. Tiba-tiba nanti orang ikutin dia, berbuat sesuatu seperti itu, yang kata-katanya itu tidak pantas saya ucapkan. Itu kasar banget. Nanti dia minta maaf selesai. Saya maunya setimpa dengan hukum yang berlaku. Saya mengawal sampai selesai agar terjadi efek jerah. Nanti feedbacknya semua orang, khususnya kaum muda, seumuran Leon, akan hati-hati bahwa mengucapkan menghinaan terhadap institusi negara itu tidak boleh dan ada pasalnya. Bang, artinya berarti memang dari sahabat polisi masih tegas gitu ya Bang dalam kasus Leon ini. Berarti abang lebih fokus pada yang terkait penghinaan itu ya Bang? Ya, saya akan lebih fokus ke penghinaan itu karena menjadi bagian tugas dari kami. Karena institusi ini kami banggakan. Menjadi bagian dari sahabat polisi Indonesia untuk mengawal ini sampai itu, karena kita harus, apa namanya, masyarakat harus paham, terutama anak muda, bahwa ucapan penghinaan itu ada pasalnya. Nanti kan berkembang pasal tersebut, nanti bisa di atas 4 tahun karena ada, si video penghinaan ini sudah tersebar kemana-mana. Termasuk video sosial, artinya berarti kan ada pasal ITE di situ. Untuk lebih jelasnya, nanti pihak pendagang hukum yang tahu dikenakan pasal berapa. Tapi, menurut saya ini pasti di atas 4 tahun karena bisa berkembang ke pasal ITE. Karena ini sudah tersebar kemana-mana. Oke, Bang. Yang kita ketahui juga, menurut saya sudah berdamai, tapi artinya dia masih ditahan. Berarti ditahannya itu memang karena dari pasal yang penghinaan itu ya, Bang? Berarti ya, Bang? Bisa jadi karena ini belum, kan sabut perkara itu, mungkin ada proses tahapannya untuk sampai dia keluar, untuk dari kekerasannya. Nah, untuk terkait ini kan terpisah. Mungkin saja karena ini juga harus dijalani. Jadi dia masih ditahan, karena dia ada dua pasal. Oke. Berarti memang Abang dari sahabat polisi yang masih dekat gitu untuk supaya dia itu masih ditahan gitu, supaya ada kekira gitu ya, Bang? Ya, bukan apa-apa. Karena bukan saya tidak kasihan sama Adina Leon. Bukan, bukan itu. Tetapi pribadi saya kasihan. Saya ikut, ikut, ikut prihatin. Tetapi ini kan menyangkut institusi polisian yang harus terus membangun citranya lebih baik lagi. Jadi, kami sebagai sahabat polisi Indonesia harus menjelaskan terhadap masyarakat bahwa polisi itu penting. Jangan kamu hina. Karena suatu ketika tidak ada polisi, ini kewas negara ini. Nah, sekarang dengan pernyataan atau ucapan yang di Adina Leon itu, kita harus tindak tegas. Menurut hukum yang berlaku, supaya tidak diikuti oleh kaum muda seumuran mereka, apalagi di bawahnya, untuk tidak melakukan hal tersebut. Ini kan kalau dilihat memang banyak sekali kasus-kasus, mungkin tidak hanya di menghina institusi polis, melainkan banyak sekali anak-anak muda sekarang itu banyak banget menghina institusi-institusi yang ada di Indonesia. Mungkin dari Pak sendiri, Pak, nyikapnya seperti apa sih, Pak? Ya, karena itu. Karena mungkin mereka menganggap gampang. Tiba-tiba ada yang mengucapkan seperti, si Leon tiba-tiba menghina, besok minta maaf, selesai. Makanya ini harus menjadi yang terakhir buat teman-teman anak muda khususnya, bahwa ucapan penghinaan terhadap institusi negara itu tidak boleh. Dan ada pasalnya. Nah, ini makanya harus dibikin efek jadah supaya tidak mengulangi hal tersebut di kemudian hari. Khususnya buat Leon dan kumnya umumnya buat semua anak-anak muda semurannya. Oke, Bang, mungkin dari Abang nih, sebagai sahabat polisi, ada pesan nggak sih untuk, mungkin bisa dikatakan Leon, atau mungkin orang-orang memang yang tidak paham gitu dengan kasus-kasus tersebut gitu, supaya tidak, supaya menghindari hal-hal yang seperti Leon melakukan gitu. Jangan pernah sekali-sekali menghina lembaga tiga negara khususnya institusi for it. karena itu ada pasalnya, ada hukumannya, karena itu membuat itu sipori akan jatuh marwahnya, dan memang itu tidak baik untuk diucapkan. Karena lembaga ini, terutama buat kami, ini sangat dibanggakan, sangat kami sayangi, dan kami juga membantu untuk memperbaiki cita kepolisian lebih baik lagi, tiba-tiba dengan ada masyarakat yang khususnya anak muda, seorang Leon tiba-tiba menghina dan mengucapkan penghinaan terhadap institusi for it, jangan terulang lagi. Karena ini menyangkut hukum yang berlaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sia.